Intro Hai, saya Askia. Ketika kita berbicara mengenai transformasi bisnis digital, internet, bahkan cloud computing, semua akan berhubungan dengan Data Center. Nah, kali ini kita akan ke Business Data Center yang berlokasi di Business Techno Village. Kita akan diperlihatkan fasilitas apa saja yang dapat mereka provide untuk para pelaku bisnis. Hal pertama yang kalian temui ketika masuk ke Business Techno Village adalah kalian akan melalui proses security check sebanyak dua kali. Di sini, security akan menanyakan dari mana asal kita dan tujuan kita untuk datang ke Business Data Center. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bindu, meriksaan, Bu. Boleh, Pak. Silakan. Selamat datang di BusinessNet. Selamat pagi. Mas, untuk customer yang datang ke sini, bagaimana sih tahapannya? Untuk customer yang datang ke Business Data Center harus terdaftar pada sistem registrasi kita dan nanti akan mendapat satu visitor card. Dan minimal harus didampingi oleh satu facility engineer. Itu semua merupakan standar keamanan Business Data Center. Tadi saya dari depan sana sampai dengan ke sini ada banyak gedung. Apakah semuanya gedung data center? Untuk di Business Techno Village ini ada empat gedung, Mbak. Dua gedung untuk office dan dua gedung untuk data center. Supaya Mbak Asking tidak penasaran, yuk saya ajak ke dalam. Business Data Center sudah memperoleh sertifikasi Tier 3 Design and Facility by Optime Institute, PCI DSS, dan ISO 27001. Kita sudah sampai di ruang facility monitoring data center. Di sebelah kiri kita ada layar CCTV yang dipantau langsung oleh security dan facility kita 1x24 jam. Jadi apabila ada hal-hal yang mencurigakan di dalam data center, bisa termonitoring langsung di sini. Kita juga menyediakan locker room di sini untuk penitipan barang baik HP maupun air mineral customer. Jadi bisa dikumpulkan semua di sini. Di sisi kanan kita ada ruang full monitoring data center kita dari mulai pemantauan power, AC, UPS, genset, dan alarm yang ada di data center. Sehingga hal-hal yang terjadi di data center termonitoring langsung di sini. Jadi security room ini juga dikelilingi oleh partisi kaca yang mengarah langsung ke loading dock. Jadi apabila ada aktivitas keluar masuk barang, itu langsung terpantau di sini. Langsung oleh tim security kita. Jadi kita juga menyediakan staging room. Standarnya customer kita himbau untuk melakukan testing equipment di sini untuk memastikan perangkat mereka bekerja dengan baik sebelum terinstall di rak server kita. Jadi kalau equipmentnya sudah ready, baru dibawa ke ruang data center ya? Ya, betul sekali. Tapi sebelumnya saya akan mengajak mbak untuk keliling ruangan power yang menjadi kunci penting dari data center itu sendiri. Dari staging room, kita diajak untuk melihat ruang power dari bisnet data center. Di sini menjadi tempat yang menjamin ketersediaan listrik pada setiap perangkat customer di dalam data center. Bisnet data center memiliki dua power room di gadung C dan D. Di dalam power room, terdapat dua sumber aliran listrik dari dua gardu PLN yang berbeda, yaitu PLN Ciracas dari wilayah Jakarta dan PLN Gunung Putri dari wilayah Jawa Barat. Selain itu, juga terdapat distribution panel, UPS dengan konfigurasi 2N Bricket 1 plus 1, Backup Generator dengan konfigurasi N plus 1, DR UPS dengan konfigurasi 2N plus 1, dan on-site diesel tank yang bisa support hingga 3 hari. Wow, ternyata ruang powernya sebesar dan sebanyak ini ya alat-alatnya. Jadi, demi menjaga kehandalan listrik ke server perangkat customer yang harus selalu on selama 24 jam, panel-panel listrik di sini sudah didesain sesuai dengan standar tier 3. Oh, jadi ini semua sudah standar tier 3 ya, Mas? Ya, benar banget. Jadi, apabila ada gangguan pada PLN, kita punya backup plan, dan kita punya komitmen untuk menjaga SLA sebesar 99,982%, yang itu semua sudah sesuai dengan sertifikasi uptime. Jadi, customer nggak perlu khawatir, ada gangguan pada rak server mereka. Setelah dari power room, kita langsung mengarah ke ruang tier center, ruang yang menjadi tempat penyimpanan perangkat customer. Ini adalah ruangan data center yang terbagi menjadi 3 zona, yang kita sebut sebagai share rack area, dan di setiap ruangan data center terdapat MMR yang berfungsi untuk interkoneksi networknya. Jadi, bisnet data center ini menyediakan rak server dengan dimensi 60 cm x 120 cm, yang terdapat di dalam cold ale containment. Oh, jadi ini yang disebut dengan cold ale containment? Ya, betul. Cold ale containment ini berfungsi untuk memfokuskan pendinginan, pada server di setiap rack. Dan kita juga sudah dilengkapi dengan precision air conditioning, yang kita jaga suhunya di sekitar 23 derajat celcius, plus minus 2 derajat, dan kelembapan di 50% plus minus 10%. Hmm, seperti itu. Nah, kalau untuk kebakaran sendiri, sudah ada pencegahannya belum ya? Bisnet data center sudah dilengkapi dengan fire system berupa HSSD, smoke detector, fire extinguisher, gas NOVAX 1230, yang pastinya aman terhadap lingkungan sekitar. Dan apabila terjadi konsulating listrik ataupun kebakaran, kita semua sistemnya di sini sudah otomatis. Nah, ini juga menarik nih, Mas, yang di atas ini. Semuanya tersusun rapi. Ini apa ya, Mas? Di atas kita ini terdapat jalur-jalur kabel yang terdiri dari kabel power dan kabel network yang kita pisahkan satu sama lain. Dan di bawah juga ada underage floor dengan ketinggian 1 meter yang hanya berisi dengan kabel grounding, water detection system, dan smoke detector. Selain share rack area ini, kita juga punya secure cage area di lantai 4. Ketika memasuki secure cage area, kita akan melihat suasana yang cukup berbeda. Di area ini, customer akan lebih bebas mengatur secure cage mereka sendiri. Ruangan ini kita fungsikan sebagai secure cage area, di mana customer bisa dengan bebas memodifikasi ataupun memanage perangkat server mereka. Misalkan, mereka membawa rak mereka sendiri ataupun mereka menginstall CCTV berdasarkan syarat dan ketentuan perusahaan tersebut. Selebihnya, fasilitas yang kita sediakan sama seperti area data center sebelumnya. Setelah keliling ruang di data center, kita menuju take space area. Wah, ruangannya nyaman banget ya, Mas? Take space ini merupakan ruangan untuk customer yang membutuhkan kenyamanan dalam bekerja. Apabila customer sedang melakukan visit, mereka bisa menggunakan ruangan ini untuk sementara waktu. Oh iya, kita juga menyewakan office space untuk customer yang membutuhkan operation ataupun DR site. Ketika akan keluar dari data center, security akan mengecek kembali barang-barang yang kita bawa dari dalam data center. Dengan tim support yang siap melayani customer selama 24 jam, membuat business data center memiliki standar keamanan yang tinggi dan berkomitmen untuk melayani pelanggan dan supaya mengecek keamanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.